Nah lucu banget kalau gue dibalik harus diopnang, gue mendingan diopnang di Jakarta ya. Sempat bertengah dengan Ajun hingga kini balikan lagi, namun setelah balikan rumah tangga Jenny Persepit dan Ajun kembali lagi ada dalam permasalahan. Kali ini Jenny Persepit ditinggalkan sama Ajun di Bali saat keduanya lagi jalan-jalan ke Bali, namun Ajun memilih untuk balik lagi ke Jakarta tanpa sang istri, dan sang istri malah sakit di rumah sakit ditinggalkan sama Ajun. Sang istri ngomel-ngomel di sosial media seperti biasa, Ajun tak menanggapi kali ini. Di pertengkaran sebelumnya bersama sang istri, Ajun meminta maaf kepada sang istri dan akhirnya baikan, namun kali ini Ajun lebih memilih meninggalkan istrinya di Bali yang tengah sakit, dirinya pulang ke Jakarta tanpa klarifikasi apapun dan tidak ada permintaan maaf lagi. Pernikahan Ajun dengan Jenny Persepit memang kontroversi, berbeda usia 17 tahun, perbedaan kekayaan juga jauh berbeda, perbeda keyakinan juga, namun Ajun dan Jenny Persepit saat itu yakin keduanya saling mencintai dan akan langgang. Oke, gue kembali beraksi lagi di UGD, eh di Bali. Di apa sih? Di Cirolam ya? Lambung gue naik lagi, ini sakit banget. Oke, sendiri. Ini temen sama sahabat-sahabat gue, bukan sama yang lain. Ini siapain lagi, Mi? Ini penggiler ya? Iya, penggiler. Gak bisa, bunuh yang lain ya? Bunuh orang bisa gak sih pake ini? Gak bisa, ini udah. Tapi cuman sakit gue ya. Pernah disebut kalau pertengkaran rumah tangga Jenny Per Ajun itu hanya settingan, namun lagi-lagi Jenny Per membantahnya. Jenny Per merasa kalau pertengkarannya itu real dan dirinya merasa Ajun dan dirinya mulai ada percekcokan setelah Ajun terlihat ke kanak-kanakan seperti anak kecil. Kemarahan istri Ajun yang diluapkan di sosial media terkait Ajun yang meninggalkannya di Bali saat dirinya tengah sakit dan harus diopnam, istrinya marah-marah di sosial media karena kekesalannya terhadap Ajun tidak bisa tersampaikan langsung. Jenny Per istri Ajun yang marah-marah juga menyebutkan kalau Ajun bukan lelaki, bahkan dirinya menyebutkan kalau Ajun adalah otak udang. Karena nampaknya dinilai Ajun tidak merasa merawat istri, Ajun seorang suami yang tidak bertanggung jawab karena pergi begitu saja meninggalkan sang istri. Jenny Per yang dikenal selalu membuat postingan-postingan saat dirinya marah terhadap sang suami Ajun. Ajun yang tidak biasa menanggapinya, namun kali ini Ajun memposting tentang putus percintaan. Dirinya menanggapi postingan-postingan istri dengan Mr. Lonley-nya dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!